Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ekber di channel Ekber Diary Channel yang bakal ngajak kalian liburan virtual Seputar waterpark atau wisata air lainnya Dan disini kita bakalan kupas tuntas Semua informasi dan juga wahananya Jadi tonton terus videonya sampai selesai Supaya gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kita Nah sesuai request kemarin Banyak banget yang minta kita buat dateng ke Atlantis Water Adventure di Ancol Dan kebetulan sekarang tuh lagi ada promo tiket Beli 3 produk sosro dan bakalan dapetin harga spesial Harganya Rp65.000 per orang Untuk anak dengan tinggi 80 cm ke atas Sudah dikenakan tiket reguler Dan disini tidak diperbolehkan untuk membawa makanan Ataupun minuman dari luar Oke sekarang aku udah masuk ke dalam Disini aku bakalan bahas Mulai dari wahana yang paling menarik menurut aku ya Dimulai dari wahana seluncuran yang berada di paling belakang Atlantis Ada Dragon Race atau seluncuran yang bisa dijadikan sebagai tempat balapan Seluncuran merah kuning yang bulat di atas itu namanya Dragon Slide Kita bakalan diajak seluncuran menggunakan bat Dan terakhir disini tuh ada Skybox Yang warna biru merah kita bakalan kayak dijatohin Dan ngeluncur dengan cepet banget Oke sekarang aku bakalan naik dulu ke atas Buat nyobain semua wahananya Bisa dilihat ya kalau seluncurannya tuh gede-gede banget Dan juga panjang Tapi sayang banget untuk wahana Skybox ini Katanya lagi maintenance Padahal kita berdua udah excited banget Buat nyobain yang ini Karena jarang banget ada di tempat yang lain Jadi maaf banget ya untuk Skybox Kita gak bisa nyobain Nah ini aku liatin dulu ya Pemandangan dari bagian atasnya Seluncuran disini tuh besar-besar Dan juga panjang banget Aku bakalan nyobain mulai dari Dragon Race ini ya Untuk Dragon Race-nya terdapat 4 seluncuran Dan langsung aja kita cobain Beneran deh Dragon Race ini tuh ngebut banget Awalnya kita tuh masuk ke seluncuran terowongan Dan keluar di seluncuran yang balap itu Lanjut sekarang aku bakalan nyobain Dragon Slide Disini minimal 2 orang karena menggunakan ban ya Yuk langsung aja kita cobain Dan liatin keseruannya Terima kasih telah menonton! 开urkami Animation Terima kasih telah menarik Intro DIO Sauber luar Indo apo luar 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 ini luar luar Sekarang aku bakalan lanjut ke crazy slide Untuk crazy slide ini tuh terdapat dua ya Ada yang terbuka dan juga yang tertutup Ini tuh merupakan seluncuran yang tertinggi dan juga terpanjang Dan di Atlantis tuh kita diwajibkan menggunakan pakaian berenang Kalau mau naik seluncuran Aku udah ada di bagian atas dan ini tinggi banget Bener-bener tinggi dibandingkan yang tadi Untuk yang ungu ini tuh tertutup dan untuk yang kuning biru terbuka ya Langsung aja disini aku bakalan cobain seluncuran yang warna ungu dulu Wajib banget deh buat cobain yang ini Karena beneran tinggi dan juga cepet banget Nah kita lanjut cobain yang terbuka Ini yang warna biru kuning Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang aku bakalan lanjut Ke wahana astatirta atau kolam anak yang berada di bagian paling depan Cukup dibikin kaget sih karena ini tuh wahana-anaknya besar banget Ada banyak seluncuran mulai dari yang pendek sampai yang tinggi juga ada Dan yang gak boleh ketinggalan ada di kolam anak Yaitu ember tumpah Disini ember tumpahnya ada dua dan besar-besar semuanya Nah karena seluncuran disini tuh tinggi dan besar juga Jadi gak cuma anak-anak yang bisa naik ini Tapi dewasa pun bisa ya Tapi tetap dengan peraturan yang mau naik seluncuran Menggunakan pakaian berenang Aku mau langsung naik ke bagian atas Di kolam anak ini kita tuh kayak diguyur hujan Karena banyak banget air mancur yang diturunin Jadinya nambah keseruan Kalau kita main di kolam anak ini Nah untuk yang warna hijau kuning ini tuh Seluncurannya lumayan pendek ya Jadi aman untuk anak-anak Aku juga mau langsung nyobain ya Untuk yang ini ternyata pendek banget Jadi gak nyampe berapa detik gitu Nah ini juga termasuk seluncuran yang pendek Yang aku suka di bagian kolam anak ini tuh Kita bisa lihat gondola yang ada di ancol Lanjut kita cobain yuk seluncuran terowongan Yang warna orange kuning ini Yang bikin aku kaget Disini tuh ada wahana super bowl Di kolam anak Tapi karena tidak menggunakan ban Jadinya gak ngebut Jadi masih aman untuk anak-anak Dan disini tuh banyak banget lifeguardnya Oke daripada penasaran Aku juga mau langsung nyobain ya Disini tuh agak seret Jadi aku maju pake kaki gini Buat masuk ke dalam lubangnya Oh iya wahana di kolam anak ini juga Dibikin seru banget Karena kayak ada jaring-jaring Buat main outbound kayak gini Nah aku lanjut buat cobain seluncuran terowongan yang ini Saking banyaknya seluncuran di kolam anak ini tuh Sampai gak kehitung udah berapa Dan semua seluncurannya tuh seru Jadi buat yang bawa anak-anak Ini tuh pasti betah banget main disini Lanjut lagi buat cobain seluncuran yang warna orange Ini juga tinggi banget Nah kalau seluncurannya ini Kita bisa sambil liatin gondola yang lewat Nah seluncuran terakhir yang ada di kolam anak ini tuh Seluncuran terowongan yang warna kuning putih Sekarang yuk langsung aja kita cobain ya Ya aku suka dari seluncuran terowongan disini tuh Ditambahin sama lampu-lampu Jadi meskipun gelap Tapi disini tuh ada lampunya Jadi bikin menarik gitu ya Lanjut sekarang kita beralih ke Poseidon Pool Atau kolam ombak Untuk ketinggian kolam ombaknya Ini tuh 2,25 meter Jadi diwajibkan untuk menggunakan ban Kalau mau ke bagian tengahnya ya Untuk ombaknya sendiri menurut aku tuh kurang kenceng Kalau mau kolam ombak yang lebih kenceng Ada di Ocean Park BSD Wahoo Water World Go White Water Park Atau Water Kingdom Untuk videonya temen-temen bisa lihat di video aku yang sebelumnya ya Dan disini tuh kolam ombaknya beroperasi sekitar 5 menitan setiap sesi Di bagian luar kolam ombak terdapat kolam arus Kolamnya sendiri tuh lebar banget Dengan kedalaman 100 cm Tapi kalau dirasa-rasa kayaknya gak nyampe 100 cm deh Nah di bagian pinggir-pinggir kolam arusnya Terdapat banyak pohon Jadi gak terlalu panas Lanjut disini juga terdapat kolam olimpik Atau kolam tanding Dengan kedalaman kolam 90 cm sampai 1,4 meter Di kolam ini juga dilengkapi dengan air terjun Dan juga net yang bisa digunakan untuk volley di kolam ini Kita lanjut lagi ke Rainbow Splash Nah disini tuh terdapat pelangi dan juga air mancur yang bergoyang-goyang Kedalaman airnya dangkal banget Jadi cocok untuk anak-anak Dan di kolam ini juga dilengkapi dengan bola Jadi beneran kayak mandi bola Kolam selanjutnya yaitu kolam gajah Yang berada di dekat Crazy Slice Ini juga merupakan kolam anak Dan kenapa dinamakan kolam gajah? Karena disini tuh ada miniatur gajahnya Terakhir aku tuh lagi berada di kolam riam jeram Kalau diperhatikan ini tuh kayak kolam arus Tapi temen-temen bisa lihat sendiri ya Kondisi airnya tuh kurang bening Dan malah cenderung kayak warna kuning Oke temen-temen itu dia informasi wahana Yang ada di Atlantis Water Adventure Ancol Untuk informasi lebih lengkapnya Temen-temen bisa cek description box ya Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati